Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Kak Sari. Saya kerja sebagai programmer dan tinggal di Bintaro. Selamat datang di proyek Dreams Jerivitas. Selama 2 minggu ke depan, di proyek ini kita akan membuat cerita bertema dreams. Artinya bisa impian, cita-cita, mimpi, angan, atau khayalan. Jadi, kamu bisa bikin cerita realis. Misal, seorang anak yang ingin jalan-jalan ke luar negeri. Maupun cerita fantasi. Misal, seorang anak masuk ke dunia mimpi. Kalau kamu mau menulis non-fiksi, boleh juga. Misal, berupa curhatan di buku diari atau blog post yang memotivasi. Bentuk tulisannya bebas. Bisa berupa satu atau beberapa tulisan pendek. Bisa satu atau beberapa komik. Bisa cerita bergambar, grafik novel, visual novel, novel mini, dan lain-lain. Untuk tulisan yang pendek, nanti bisa dikumpulkan dengan yang lain, jadi satu buku antologi. Atau bisa juga digabung dengan buku aktivitas, sehingga kamu bisa punya buku sendiri. Nah, jadi selain menulis cerita, kamu juga bisa mengerjakan misi impian. Yaitu, prakteknya mengisi buku aktivitas setiap hari. Aktivitasnya menjawab pertanyaan ringan. Jadi, kalau kamu lagi gak pengen menulis cerita, kamu tetap bisa mengisi buku ini sebagai latihan menulis. Ini sifatnya opsional. Jadi, kalau kamu gak keren juga gak apa-apa. Selain menulis, di proyek ini juga ada workshop dengan tema AI for Writers. Nanti kita bisa belajar tentang AI dan praktek menggunakan AI untuk membantu kamu menulis cerita. Misal, buat nyari ide, buat bantu kalau lagi buntu, buat teman diskusi tentang cerita kamu, buat dapetin feedback cerita, buat tanya apa jam perlu diperbaiki, dan lain-lain. Untuk workshop, waktunya tiap Sabtu dan Minggu pagi, dan nanti fokusnya lebih banyak ke praktek. Nah, berhubung sekarang lagi liburan, selain nulis dan workshop, kita juga bakal ada live drama dan games. Nanti kita bisa main bareng buat mencahin kasus hilangnya solar kristal, main ekspedisi kapal selam, main tembakan asteroid, main puzzle memory, sama permainan tetris kucing yang lucu. Oke, kira-kira begitu perkenalan proyek kita kali ini. Jangan sungkan buat ngobrol di grup atau nanya secara pribadi bila ada pertanyaan. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.